Konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang berlangsung pada 15-16 November 2022 hasilkan isu-isu konkret yang dapat diterapkan, termasuk di dalamnya transformasi digital yang jadi salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Tiga agenda utama Presidensi G20 Indonesia adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan. Terkait transformasi digital, Kominfo sebagai leading sektor telah melakukan berbagai terobosan. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang sudah terhubung internet dan jaringan telekomunikasi digital pada 2024. KTT G20 juga memberi manfaat untuk wujudkan cross-border data flow and data free flow with trust, sehingga terjadi pertukaran data berdasarkan protokol kesepakatan antar negara yang bersifat saling menguntungkan. Ya, saya kira ya terutama soal transformasi digital tadi ya, karena leading sektor untuk transformasi digital adalah Kominfo. Ya, ada working group ya, digital economy working group itu pengampunya adalah Kominfo. Dan kita akan memetik manfaat yang besar dari KTT G20, ya misalnya dalam konteks pertukaran data, ya ini kan sudah disepakati, misalnya cross-border data flow itu seperti apa, free data flow with trust ini juga sudah kita sepakati, nanti berdasarkan protokol, berdasarkan aturan, berdasarkan kesepakatan-kesepakatan di antara negara-negara, dan bersifat resiprokal, artinya timbal balik. Pemerintah melalui Kominfo memiliki berbagai program di bidang transformasi digital, di antaranya adopsi teknologi 4.0 bagi UMKM, Digital Talent Scholarship, Digital Literacy, dan Digital Leadership Academy. Salah satu bentuk kemajuan transformasi digital di Indonesia juga dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan atau startup. Dari Nusa Dua Badung, Agus Sugiana, Anyus Laporkan. Selamat menikmati. Dari Nusa Dua Badung, Agus Sugiana, Anyus Laporkan. Dari Nusa Dua Badung, Agus Sugiana, Anyus Laporkan. Terima kasih.